Hari ini sedang lanjutan peninjauan kembali dari enam terpidana dalam kasus Vina Cirebon kembali digelar dengan dua agenda yaitu penyerahan nofum atau bukti baru serta mendengarkan keterangan saksi. Salah satu tim penasehat hukum ke enam terpidana Jan Sangapan Huta Barat mengatakan rencananya hari ini tim penasehat hukum akan menghadirkan empat orang saksi fakta yang mengetahui keberadaan enam orang terpidana pada saat peristiwa yang menimpa Vina dan Eki terjadi 2016 silam. Kemudian terkait dengan nofum atau bukti baru, ia menyebut nofum tersebut berupa keterangan tertulis yang memuat pencabutan keterangan saksi. Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan bahwa tim penasehat hukum ke enam terpidana saat ini juga tengah berupaya untuk mengumpulkan foto-foto saat peristiwa yang menimpa Vina dan Eki tersebut terjadi demi memperkuat permohonan PK yang diajukan. Dua agenda yang pada hari ini kita akan sampaikan, yang pertama kita akan menyerahkan bukti atau keterangan secara tertulis daripada saksi-saksi nofum, dan yang kemudian kedua adalah kita akan mendengarkan empat orang saksi. Empat orang saksi ini terdiri dari Okta, Pram, Udin, dan Teguh. Ini saksian ini ya Pak? Mereka akan menerangkan keberadaan mereka bersama dengan lima terpidana itu pada malam minggu tanggal 27 Agustus. Mantap seperti apa pemirsa jalannya sidang lanjutan peninjauan kembali terhadap enam terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut? Kita akan tanyakan langsung kepada kontributor BTV, ada rekan Chandra Kurnia langsung dari lokasi. Selamat sore Chandra. Bagaimana jalannya sidang lanjutan peninjauan kembali enam terpidana sampai dengan saat ini? Dan apa saja yang terungkap? Fakta baru dan mungkin siapa saja saksi yang dihadirkan? Selamat sore, saya juga pemirsa. Hingga saat ini sidang PKE lanjutan peninjauan ke enam terpidana ini masih telus berlangsung. Dari rencana ada empat saksi yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum dari peninjauan peninjauan ke enam terpidana ini. Hingga saat ini belum ada satu saksi pun yang memberikan keterangannya pada sidang PKE lanjutan ini. Saat ini sidang PKE ini masih memintai keterangan dari para enam terpidana yang hadir di pengadilan negeri Cirebon ini. Dan rencana nanti akan ada empat saksi yang bernama Okta, Ram, Udin dan juga Teguh. Keempat saksi ini akan menjelaskan atau menerangkan bahwa kelimpat terpidana pada kasus VINA ini tidak terlibat atau tidak ada di lokasi kejadian saat peristiwa kematian terhadap VINA dan IT ini terjadi pada tahun 2016. Dan selain itu tadi juga pada tahun kami di lapangan ini ada yang menarik perhatian pengunjung di ruangan sidang ini yaitu saat salah satu terpidana memberikan keterangannya di mana terpidana ini yang bernama Hadi Saputra maksud kami menjelaskan bahwa ia sempat mengalami kekerasan saat dilakukannya atau di bentuk keterangan di Pores Cirebon, Kota. Dan keterangan dari Hadi ini pun membuat suasana haru di ruangan sidang bahkan tidak hanya pengunjung sidang saja keluarga dari para terpidana ini pun menangis saat mendengarkan keterangan dari Hadi Saputra yang mengatakan bahwa ia sempat dipaksa meminum air kencing hingga dipukul menggunakan kunci pembok di bagian kepalanya. Soja. Baik, berarti kita akan masih nantikan bagaimana keterangan yang akan disampaikan oleh 4 saksi fakta tersebut ya karena sampai dengan saat ini belum ada satupun yang memberikan keterangan di sidang lanjutan PK. Terima kasih kontributor BTV, Chandra Kurnia untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.